Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Amir Udinur di kanal Youtube Berita Kota Makassar Edisi Rabu 3 Agustus 2022 Senang rasanya hari ini saya kembali menjumpai pemirsa untuk menyampaikan Sejumlah berita yang terbit di harian Berita Kota Makassar hari ini Kita mulai berita pertama dari Kabupaten Maros Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Sulawesi Selatan khususnya TPAKD Kabupaten Maros Menggelar rapat pleno di Barugabe Kantor Bupaten Maros Selasa 2 Agustus kemarin Bersamaan dengan itu Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Percepatan program klasterisasi UMKM Dan monitoring evaluasi program literasi keuangan Mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin Bupati Maros Haidir Syam Pada kesempatan tersebut mengungkapkan Rasa terima kasihnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Yang telah memberikan berbagai fasilitas Di Kabupaten Maros Menurutnya Ini sebagai spirit untuk lebih bergerak lagi Kedepan Ungkap Haidir Pihaknya akan melakukan kebijakan Atas segala pembangunan Atau investasi yang dilakukan di Maros Jika pembangunan Atau investasinya di Maros Maka wajib untuk akadnya pun di Maros Pemirsa Kita beralih ke berita selanjutnya Dari Kabupaten Goa Hingga saat ini Kondisi cuaca di Sulawesi Selatan Termasuk Kabupaten Goa Berpotensi mengalami kemahroh panjang Hal itu senada dengan Prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Bahwa saat ini Akan terjadi kemahroh panjang Di wilayah Indonesia Potensi kemahroh ini pun tentunya Akan berpengaruh Pada produksi pertanian Dan ketersediaan pangan Khususnya di Kabupaten Goa Mengantisipasi hal tersebut Bupati Goa Adnan Puritaiksan Meminta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan dan Perkebunan Serta Dinas Ketahanan Pangan Dan Dinas Perdagangan Perindustrian Agar lebih inovatif Menyikapi musim kering saat ini Adnan menegaskan Salah satu langkah yang bisa dilakukan Untuk mengantisipasi hal tersebut Adalah Memaksimalkan Lahan-lahan produktif Yang ada di Kabupaten Goa Lahan-lahan yang memiliki sistem irigasi Yang baik Harus didorong Agar bisa berproduksi Tiga kali dalam setahun Adnan juga meminta jajarannya Untuk mencatat kebutuhan masyarakat Kabupaten Goa Setiap tahunnya Sehingga Bisa dilakukan Perencanaan yang baik Dalam menghadapi kemarau panjang yang Diprediksi BMKG Adnan mengatakan Selama ini Goa mensubsidi kebutuhan daerah lain Ini perlu dihitung baik-baik Pastikan Kebutuhan masyarakat Kabupaten Goa Tercukupi Sebelum Mensubsidi Daerah lain Baik pemirsa Itulah tadi Sejumlah berita yang sempat saya bacakan pada hari ini Berita Menarik lainnya Pemirsa bisa membacanya di Edisi Koran Cetak Berita Kota Makassar Di edisi Koran Digital Dan di online Berita Kota Makassar www.beritakotamakassar.com Jangan lupa pula Saksikan beragam tayangan menarik lainnya Di kanal Youtube Berita Kota Makassar Berita Kota Makassar Satu informasi Empat media Bisa dibaca Bisa didengar Dan Bisa ditonton Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Terima kasih Atas perhatiannya Dan Sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya